Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Marsha Subiato Pada kesempatan kali ini kita akan kembali Membahas informasi menarik Kali ini berkaitan dengan Pengadaan ASN tahun 2023 Jadi kemarin di tanggal 14 Maret 2023 Baru saja nih Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Atau Kemenpan RB Menyurati pejabat Pembina Kepegawaian Baik di instansi pusat dan instansi daerah Surat tersebut sifatnya Sangat segera dan Berisi berkaitan dengan Hal pengadaan ASN Tahun 2023 Dan tentunya ini adalah informasi Yang ditunggu-tunggu oleh Para fresh graduate Maupun teman-teman yang sudah bekerja sebagai honorer atau non-ASN Yang terutama bagi teman-teman yang belum berkesempatan diterima sebagai ASN di tahun-tahun sebelumnya Dan kali ini kita akan coba lihat surat tersebut Apa isinya apakah di tahun 2023 ada seleksi CPNS Atau hanya dibuka untuk seleksi P3K Dan apakah jika dibuka seleksi CPNS juga dibuka untuk formasi guru Formasi tenaga kesehatan Dan terkait dengan pelaksanaannya Kapan pelaksanaan seleksi P3K akan dimulai Atau seleksi CPNS akan dimulai di tahun 2023 Dan saat ini sebenarnya tahapannya sudah sampai di mana Untuk itu bagi penasaran Simak terus Oke bismillahirrahmanirrahim Langsung saja kita mulai Jadi inilah surat yang dikeluarkan oleh Menteri Pan-IRB ya Di tanggal 14 Maret kemarin Ini baru saja ya Sifatnya sangat segera Perihal pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023 Ditujukan kepada pejabat peminat kepegawaian Di instansi pusat dan instansi daerah Kita coba bacakan ya Dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN Di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2023 Maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara Yang mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah Dengan penetapan Menteri Pan-IRB Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2014 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 Junto Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2020 Tentang manajemen PNS Dan Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2018 Tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Selanjutnya Usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 Harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN atau APBD Dengan prinsip Zero Growth Kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar Di bidang pendidikan dan kesehatan Sedangkan untuk usulan jabatan fungsional Dapat pula diusulkan untuk semua jenjang jabatan fungsional Sesuai dengan peraturan masing-masing jabatan fungsional Dan akan ditetapkan sesuai ketersediaan instrumen seleksi Ada pun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan Usulan kebutuhan ASN sebagai berikut 1. Instansi pusat Usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK Dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023 Serta kesediaan atau kemampuan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut Instansi pusat dapat mengusulkan kebutuhan CPNS dan P3K B. Usulan kebutuhan CPNS hanya pada jabatan di bidang kejaksaan Bidang kehakiman, bidang intelijen, serta tenaga dosen Jadi khusus untuk instansi pusat itu bisa mengusulkan CPNS dan P3K Instansi pusat itu terdiri dari kementerian dan lembaga ya Bukan instansi daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota Khusus untuk instansi pusat saja ya Yang hanya CPNS dan P3K Kemudian khusus untuk CPNS ini hanya untuk jabatan bidang kejaksaan Bidang kehakiman, bidang intelijen, serta tenaga dosen Jadi disini tidak disebutkan untuk jabatan guru, jabatan tenaga kesehatan, dan jabatan teknis administrasi ya Artinya guru dan tenaga kesehatan tidak dibuka CPNS untuk instansi pusat Kemudian selanjutnya C. Merujuk A. Usulan kebutuhan CPNS untuk jabatan pelaksana berpedoman pada peraturan Menteri Pan-RB nomor 45 tahun 2022 Dan keputusan Menteri Pan-RB nomor 1103 tahun 2022 D. Kebutuhan tenaga dosen sebagaimana dimaksud pada huruf A merucuk pada data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi E. Usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional berpedoman pada peraturan Menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional Dan keputusan Menteri Pan-RB nomor 158 tahun 2023 dengan syarat kualifikasi pendidikan sesuai rekomendasi dari instansi pembina Dan F. Kebutuhan tenaga kesehatan merucuk pada data kebutuhan dari Kementerian Kesehatan 2. Instansi daerah Usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK Dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023 Kondisi geografis daerah, rasio jumlah penduduk dengan ASN Rasio alokasi anggaran belanja pegawai serta kesediaan atau kemampuan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut A. Usulan kebutuhan P3K diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan Pada satuan atau unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar Usulan kebutuhan P3K diutamakan bagi satuan atau unit kerja yang dalam pengadaan ASN tahun 2022 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru Jadi untuk instansi daerah disini disebutkan hanya untuk P3K ya tidak untuk CPNS Jadi instansi daerah baik itu provinsi, kabupaten, maupun kota tidak membuka seleksi CPNS Jadi otomatis untuk guru SMA, guru SMP, guru SD itu tidak dibuka ya Artinya guru hanya P3K Begitu juga dengan tenaga kesehatan Baik itu di rumah sakit milik provinsi, milik kabupaten, milik kota, maupun puskesmas Tidak dibuka seleksi CPNS untuk tahun 2023 Jadi masih hanya dibuka seleksi P3K sama seperti di tahun 2022 kemarin untuk instansi daerah B. Usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional berpedoman pada peraturan menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional Dan keputusan Menteri Pan-RB nomor 158 tahun 2023 dengan syarat kualifikasi pendidikan sesuai rekomendasi dari instansi pembina C. Kebutuhan tenaga guru merucuk pada data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Reset, dan Teknologi Dan D. Kebutuhan tenaga kesehatan merucuk pada data kebutuhan dari Kementerian Kesehatan 3. Instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan ASN yang memuat data terkait struktur organisasi Analisis beban kerja, existing pegawai, jumlah usulan kebutuhan ASN, dan masa hubungan perjanjian kerja P3K Melalui aplikasi e-formasi mulai tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 30 April 2023 4. Instansi wajib melengkapi dokumen sebagai berikut Jadi disini disebutkan terkait dengan pengusulan kebutuhan ASN dimulai dari tanggal 20 Maret sampai 30 April Kemudian terakhir 5. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada anggota 6. Petunjuk teknis mengenai tata cara pengusulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 Dapat diakses melalui aplikasi e-formasi pada periode pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 Dalam hal instansi tidak menyampaikan usulan sampai dengan waktu yang ditentukan Kami menyatakan instansi saudara tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun anggaran 2023 Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan Atas perhatian dan kerjasama saudara kami sampaikan Terima kasih Jadi itulah berita atau informasi surat yang dikeluarkan oleh Menteri PAN-IRB berkaitan dengan pengadaan ASN tahun 2023 Jadi sudah sangat jelas disebutkan bahwa di tahun 2023 untuk seleksi CPNS hanya dibuka untuk instansi pusat saja kementerian dan lembaga Dan hanya dibuka untuk bidang kecaksaan, bidang kehakiman, bidang intelijen, serta tenaga dosen Jadi mohon maaf tetap bersabar bagi para guru dan tenaga kesehatan terutama ya Tidak dibuka seleksi CPNS hanya dibuka seleksi P3K sama dengan di tahun 2022 kemarin Dan semoga untuk para guru dan tenaga kesehatan diberikan kemudahan untuk bisa menjadi ASN Terutama terkait dengan pemberian afirmasi bagi para tenaga honorar dan non-ASN Yang bisa menambah nilai yang berpengaruh cukup signifikan terhadap diterimanya para honorar dan non-ASN tersebut Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar Terima kasih, mohon maaf berada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh